Sosok Idewa Ayu Firsti Meita Dewangi, pembawa baki bendera merah putih dalam upacara hari ulang tahun ke-77 RI di Istana Merdeka hari ini, Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022. Dewa Ayu merupakan siswa SMA Negeri 2 Kudus, Jawa Tengah. Punya nama lengkap Idewa Ayu Firsti Meita Dewangi, ia tergabung dalam tim pasukan pengibar bendera pusaka yang bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dewa Ayu tergabung dalam tim Pancasila Tangguh, dan didaulat untuk bertugas pada upacara tersebut. Ia merupakan perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini, ia menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Kudus. Ia salah satu dari dua pelajar asal Kudus terpilih sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka 2022 tingkat Jawa Tengah dan Nasional. Ia terpilih sebagai anggota paskibraka nasional bersama paskibraka Jawa Tengah yaitu Muhammad Frenci Lutfan Rahmadina siswa kelas 10 SMA 1 Kudus. Kedua pelajar itu secara resmi dilepas oleh Bupati Kudus HM Hartopo untuk mewakili Kudus di Pendopo Kabupaten Kudus, Senin 6 Agustus 2022. Dilansir dari Tribun Jateng, pada tanggal 6 Juni tahun 2022, keduanya mendapat pesan secara khusus dari Hartopo saat dilepas. Selama di karantina, kata Hartopo, tentu keduanya akan berkumpul bersama dengan orang baru dikenal, diharapkan bisa menyesuaikan. Kemudian Kudus juga dikenal akan toleransi dan kota santri, untuk itu dia menitip pesan agar dua siswa yang mewakili Kudus itu agar selalu menjaga sikap. Kemudian, lanjut dia, baik pas kibraka di tingkat Jawa Tengah maupun nasional, mereka akan melewati proses seleksi lagi. Harapan Hartopo, mereka terpilih sebagai tim inti, bukan cadangan. Sementara dalam artikel yang sama, Idewa Ayu Firsti Meita Dewangi, mengatakan persiapan yang dia lakukan selama ini yaitu fisik dan akademik. Persiapan fisik meliputi push up dan sit up dengan target sebanyak 30 kali selama 1 menit. Selain itu juga lompat tali. Latihan fisik ini dia lakukan setiap hari saat bangun tidur dan saat akan tidur. Selain itu, lanjut Dewa Ayu, kebugaran tubuh harus senantiasa dia jaga dengan menjaga pola makan. Misalnya dia rutin sarapan pada pukul 7 dan terhitung sudah 3 bulan tidak mengonsumsi es. Pas kibraka 2022 yang anggotanya berasal dari perwakilan masing-masing provinsi di Indonesia sebelumnya telah dikukuhkan oleh Presiden Ri Jokowi Dodo pada Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022, di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Diketahui, Presiden Jokowi telah menetapkan 68 anggota pas kibraka yang akan bertugas dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ri.